Inilah video resepsi pernikahan yang diduga digelar oleh Kepala Desa Temuguru, Kejambatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu 10 Juli lalu. Resepsi pernikahan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Desa Temuguru. Video resepsi pernikahan ini menjadi viral di media sosial pada minggu malam. Hajatan yang dilakukan di tengah pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ini memantik kritik dari berbagai kalangan. Mereka menilai seorang Kepala Desa yang seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan aturan dalam PPKM darurat justru berlaku sebaliknya. Semoga segera ditindak tegas dari Satgas sendiri karena rakyat lainnya kan sudah ini dobra berat gak boleh jualan, ini malah ada Kepala Desa yang yang telah hajatan, ini kan sama saja mencitrai perasaan masyarakat kecil. Dugaan pelanggaran aturan PPKM darurat ini sedang diseliri ke polisi. Jika ditemukan unsur pidana, polisi akan memanggil Kades Temuguru tersebut. Selama masa PPKM darurat di Jawa Bali yang berlangsung sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang, pemerintah melarang resepsi pernikahan digelar. Menemukan kita akan melakukan penyelidikan, itu yang kita laksanakan nanti. Sudah diminta keberan? Namanya penyelidikan, kita kumpulkan informasi tersebut, bagaimana yang melanggar, bagaimana yang ada pada saat itu kita juga dapatkan informasi yang dilakukan.